Seorang bocah berusia 7 tahun di Luwu yang dilaporkan hilang terbawa arus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Diketahui korban berinisial A dilaporkan hilang terbawa arus bendungan di belakang rumahnya di Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada hari Senin 10 Juni 2024, sekitar pukul 12.45 Wita. Menurut Lamudi, perangkat Desa Wiwitan Timur, kejadian bermula ketika Abrian hendak bermain air di pengairan. Saat mencari mainannya yang tercebur, A terpeleset dan terbawa arus yang deras. Timsar gabungan yang terdiri dari kepolisian Lamasi, warga setempat, dan dandim segera melakukan pencarian selama 8 jam. Akhirnya ditemukan di depan Seman Sobelas Luwu dalam keadaan meninggal dunia. Mungkin mainannya itu jatuh ke sungai, mungkin dia selamat ke mananya, kemudian terpeleset. Mungkin dia hidup tergelam ke sungai. Mungkin yang lebih itu menurut teman-teman juga penyaksiannya, Kepala Desa Wiwitan Timur menyampaikan Bila Sungkawa atas meninggalnya Abrian, dan menghimbau agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang. Abrian Timur dimakamkan pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 10.00 Wita. Korban dikebumikan pada Selasa pagi waktu setempat. Alfian Talha mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.